balita itu tampak ceria dia asik bergulingan di karpet matanya terlihat jernih dan bulat rambutnya lembat dan hitam mengkilat jika memakai baju dan celana panjang tak ada yang berbeda dari bocah laki-laki berusia lima bulan tersebut namun saat pakaiannya dilepas akan kelihatan rambut lurus hitam dan tebal tumbuh di sekujur tubuhnya dalam sejumlah literatur kelainan ini disebut hipertrikosis universalis seperti dikutip kata fakta dari mirror edisi selasa 20 September 2016 ibu bayi tersebut manisa sambaji raut dari punai India mengaku kalau hatinya remuk saat mengetahui anaknya mewarisi genetik yang sama seperti dia dan dua saudari perempuannya manisa mengaku merasa jijik saat melihat wajahnya dicermin dalam hatinya selalu bertanya-tanya bagaimana anaknya akan melalui cobaan yang sama dia menceritakan sewaktu kecil dia dan saudarinya selalu menerima ejekan dari orang-orang di sekitarnya mereka dijuluki hantu beruang manusia serigala dan bahkan disepanggil monyet saat menikah manisa berharap anaknya tak akan merasakan penderitaan yang sama sayang harapannya kandas dia pasrah dan mengatakan anaknya tetaplah anaknya dan akan merawatnya tanpa syarat sama seperti cara ibunya merawatnya dan keadaan anaknya yang seperti itu manisa tak pernah berharap banyak dia hanya ingin anaknya tumbuh seperti anak normal lainnya tak ada obat untuk penyakit ini manisa dan saudarinya hanya bisa menggunakan krim perontok bulu untuk menghapus bulu-bulu tersebut manisa mengaku dia dan suaminya cukup bahagia hingga semua hilang saat anak mereka lahir suami manisa tak mempermasalahkan kondisi anaknya tetapi tidak dengan ibu mertua manisa dia menceritakan ibu mertuanya selalu mengatakan kalau anaknya jelek dan terlihat seperti monyet dia merasa marah dan terluka tak ada yang bisa dilakukannya kondisi manisa dan anaknya belum seberapa di Thailand seorang wanita bernama Supatra Sasupan diakui Guinness World Record sebagai gadis paling berbulu di dunia sindrom ini tergolong sangat langkah dengan probabilitas 1 banding satu juta orang saat ini di dunia hanya ada 50 orang terinfeksi sejak abad pertengahan kasus pertama ditemukan pada abad 16 dan saat ini para ahli sedang berupaya untuk menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ini orang tuanya shock saat pertama kali dilahirkan memiliki bulu seperti itu ibunya menceritakan waktu anaknya lahir dokter mengatakan dan punya banyak rambut dia pikir itu normal sampai dia melihatnya sendiri di inkubator dan dia sangat kaget akibat banyaknya bulu yang tumbuh di wajah anak itu Supatra kesulitan bernapas karena lubang hidungnya tertutup dengan bulu tidak hanya membuat takut tetangga rambutnya juga menutupi wajahnya sehingga dia tidak bisa melihat orang dengan jelas setiap kali dia pergi selalu dicemooh dan dihina oleh orang yang melihatnya dia juga dijauhi teman sekelasnya saat duduk di bangku sekolah dia dijuluki manusia serigala atau wajah kerah hal itu membuatnya merasa rendah diri dan sulit untuk mendapatkan teman namun dia optimistis untuk hidup dengan rambut tebal di wajahnya hingga akhirnya dia menjadi mahasiswi di salah satu universitas di bangkok Supatra sudah terbiasa dengan penampilannya dan sekarang sudah tidak merasa malu dengan penampilannya dia mengatakan tidak ada yang ingin dilahirkan dengan kondisi seperti itu saat ini Supatra juga berhasil mendapatkan pria yang mencintainya apa adanya saat usia 17 tahun pada tahun 2018 dia memamerkan foto mesra dengan pacarnya melalui media sosial miliknya dia juga menunjukkan dirinya dengan mencukur rambut di wajahnya menurutnya kini dia ingin menjadi pekerja sosial yang bisa membantu orang-orang dengan keadaan khusus selamat mencukur rambut di wajahnya akan mencukur rambut di wajahnya Terima kasih.